Al-Fatihah 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 Yaitu apa, pikirannya galau Maka disini ada hikmah yang sangat besar Yaitu layak untuk seseorang itu Lebih banyak memikirkan akhirat daripada Mengingatkan dunia Karena di akhirat itu siksaannya lebih berat dan lebih pahit Coba, terjadi apa Perbezaan nilai Nilai balagoh yang jauh Antara apa, antara kelompok pertama Dengan kelompok kedua Kelompok kedua ini, betul-betul Balagohnya sangat mendalam, bukan sekedar orangnya bertanya Tapi disitu ada Makna yang diinginkan, yaitu dia betul-betul Sangat memperhatikan masalah ini Makanya sampai turun ayat untuk menjelaskan Apa itu yang terjadi tentang hari Kiamat dan seterusnya Syakur Islam Mengatakan, lafad sa'ala Ketika digabungkan dengan huruf ba Maka di dalamnya tergabung makna Ihtam mabih, yaitu dia sangat Mementingkan masalah ini Menjadi perhatian dia, maka layak Untuk dia dibantu dan dijawab, orang yang Sibuk dengan masalah akhirat ini layak untuk Pertanyaan-pertanyaannya tentang akhirat Dijawab, makanya setelah itu Allah menyebutkan Tentang apa, pembahasan masalah akhirat Dalam surat Al-Ma'arij ini Terus-menerus dia membahas, mencari Sampai dia menanyakannya Ada seseorang yang bertanya Karena dia dikabari tentang siksaan Yang akan terjadi Dan itu boleh juga Cuma apa makna yang sebelumnya dia lebih kuat Sehingga jadilah pertanyaan disini Dia itu digabungkan Dia itu dijadikan Mengandungi makna pengabaran Yakni Yaitu dia bertanya tentang siksaan Maka dia dikabari tentang Gambaran siksaan tersebut Siksaan di hari kiamat Oh seandainya Seandainya Imam Ibn Usaimin Melanjutkan masing-masing penjelasan Dari ayat tadi Indah insya Allah Dohernya gak dibahas lagi ya Langsung masuk kepada ayat Yang dicontohkan Syekhul Islam yang berikutnya Ini sekedar pendekatan Soalnya kalau tidak demikian Maka apa Raib ini memiliki nilai tambah Dia bukan hanya ragu Tapi apa Ada kegoncangan jiwa Dan ada pergerakan hati Dan ini seperti yang disebutkan Oleh Imam Ibn Al-Qayyin Rahimahullah ta'ala Di dalam badai lufawa'id Beliau mengatakan Apa itu Asyaku miftahu raib Yaitu bahwasannya keraguan Dia adalah kunci pembuka Untuk masuk kepada raib Yaitu kegoncangan Sebagaimana ilmu Dia adalah asal dari ketentraman hati Ilmu dan keyakinan Jadi ada Makna yang lain Antara apa Antara raib dengan syekh Syekh ini awalnya Karena dia ragu Karena tidak punya ilmu yang cukup Akhirnya guncang hatinya Baik Seperti dikatakan Ini disebutkan dalam syaranya Boleh kita pakai Wajan af'ala Boleh pakai wajan fa'ala Yaitu apa Boleh Ya ribuk Boleh yuribuk Tidak masalah Asalnya ada Dari wajan af'ala Kalau yuribuk Kalau fa'ala berarti apa Fa'ala Ya ribuk Tinggalkan perkara yang meragukan engkau Yang membuat engkau ragu Menuju kepada perkara yang tidak membuat dirimu ragu Wafil hadith anahu marrabi dhobiyin ha'qif Fa'al layuri buhu ahad Anak tidak tahu ini arti ha'qif Disebutkan dalam hadith bahwasannya Rasulullah melewati seekor Seekor kicang yang Gak tahu ini harus dilihat Ini ha'qif Kau diartikan membengkok Bengkok atau melingkar tidurnya Wallahu'alam Atau menggungkok Kemudian menyebutkan La yari buhu ahad Tidak ada seorang tun yang Merasa ragu Belum tahu ini maksudnya Sebagai mana Keyakinan itu mengandung ketentraman dan ketenangan Ya Keyakinan adalah Apa itu Asal dari ketentraman Sementara apa Keraguan Dia adalah kebalikannya Dia itu mengandungi Yaitu kegoncangan dan gerakan Walabdus syak Walabdus syak wa'inqi la'in huyastal zimuha dal makna Lakhin na'ala Lagina lavduhu laya'u alay Lafad syak walaupun dia nanti akan membawa konsekuensi terjadinya kegoncangan Tetapi sekedar Lafadnya tidak menunjukkan itu Ya Lafad syak hanya sekedar menunjukkan apa Tidak adanya keyakinan Apakah nanti guncang atau tidak Ya itu lihat nanti Tapi ini asal maknanya Oke, kelanjutannya Besok insyaallah